Perempasan dan penebangan pohon yang rawan roboh di kawasan Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini dilakukan tim gabungan dari BPPD, Kodim 0824, Polres Jember, PMI, Tagana, PLN, serta instansi terkait lainnya, Kami Siang. Penebangan dilakukan terhadap pohon yang kondisinya rawan roboh di sepanjang jalan protokol Kota Jember yang ada di tiga kecamatan kota, yakni Kecamatan Patrang, Sumber Sari, dan Kecamatan Kaliwates. Sedangkan perempasan dilakukan terhadap ranting pohon yang menjulang tinggi dan ke tengah jalan, serta ranting pohon yang mengenai kabel listrik bertegangan tinggi karena berisiko menyebabkan konsleting listrik. Penebangan dan perempasan pohon itu dilakukan guna mencegah timbulnya korban akibat pohon roboh di saat terjadinya angin kencang, mengingat dalam sepekan terakhir kita petakan Jember mulai terjadi hujan beras disertai angin kencang. Untuk melakukan perempasan pohon, khususnya di tiga kecamatan, kecamatan kota yang memang pohonnya agak rapat ya, agak rapat dan berisiko untuk terjadi sesuatu yang tidak kita kaginkan. Tentunya hari ini kita sudah kita lihat bersama-sama di beberapa media, di luar kota Jember sudah banyak pohon-pohon tumbang akibat hujan, angin, dan petir. Untuk itu kami sekarang kita mulai dan saya bersama wabu dan kawan-kawan semua untuk... Perempasan dan penebangan pohon akan terus dilakukan secara bertahap di sejumlah kawasan rawan pohon tumbang. Seperti di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, sepanjang Jalan Nasional di Kecamatan Acung, Rambi Puji, Bangsal Sari, Balung, dan sejumlah kawasan lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Selamat menikmati.